Intro Pencarian bibit sepak bola terus dilakukan di berbagai wilayah Korem 011 Lilawangsa. Upacara pembukaan turnamen sepak bola Piala dan Rem Cup 2022 yang digelar Satuan Kodim 0104 Aceh Timur perdana di Stadion PSPL Kota Langsa. Secara resmi dibuka oleh Kasrem 011 Lilawangsa Letkol CZIM Ridahas. Sebanyak 8 klub tim sepak bola Kabupaten Kota di Provinsi Aceh akan bertanding memperebutkan Piala dan Rem Cup 2022. Event bergengsi dan Rem Cup diadakan Kodim Aceh Timur mulai tanggal 26 September sampai dengan 3 Oktober 2022. Selain dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau HUT TNI ke-77 tahun, event ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah memperoleh bibit atlet sepak bola berprestasi untuk berkiprah baik tingkat nasional maupun internasional. Kasrem 011 Lilawangsa Letkol CZIM Ridahas mengatakan, sejak dua tahun terakhir Indonesia bahkan dunia menghadapi wabah COVID-19 sehingga semua kegiatan vakum dan tidak dapat terlaksana. Pada momen menyambut Hari Ulang Tahun ke-77 TNI tahun 2022 kali ini, event tersebut untuk meningkatkan semangat dan prestasi olahraga bagi generasi muda dalam mencari bibit-bibit pemain sepak bola, khususnya di berbagai kabupaten, kota, wilayah Korem 011 Lilawangsa, serta dapat membina karakter kepada generasi muda melalui olahraga secara khusus di cabang olahraga sepak bola. Kota Lilawangsa, tempatnya di KC Timur ini di kota Lilawangsa, selama ini akhirnya tidak pernah ada pertandingan sepak bola. Harapkan kita dengan ada pertandingan ini, kita harapkan muncul bibit-bibit prestasi yang siap mentas di tingkat daerah, sehingga bisa meliharkan bibit-bibit yang komen terbaik, yang nantinya bisa berjuang untuk daerah khususnya di wilayah ini. Kasrem juga menyebutkan harapan untuk Indonesia semuanya cepat pulih dari COVID-19. Khususnya untuk sepak bola, semoga kedepannya dapat lebih baik lagi, yang saat ini sudah mulai menunjukkan prestasinya bersaing dengan negara-negara lain mengharumkan nama besar Indonesia. Selain itu, turnamen piala dan remkap dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan pekan olahraga Aceh dan pekan olahraga nasional yang direncanakan pada tahun 2024 yang akan mendatang, di mana Aceh dan Sumatera sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Diharapkan para klub yang bermain ini, khususnya maupun para atlet Aceh, dapat terlibat dalam pekan olahraga nasional pada tahun 2024 yang mendatang. Terima kasih.